Belajar memahami perbedaan teori relatifitas khusus dan teori relatifitas umum dari Albert Einstein. Teori relatifitas merupakan teori yang agak susah untuk dipelajari. Bukan karena relatifitas merupakan hal yang susah, namun kebetulan Albert Einstein menjabarkan teori relatifitas dengan cara yang sangat teoritis. Teori relatifitas terasa sulit karena kita hanya mempelajari konsepnya, namun tidak pernah familiar dengan konsep itu sendiri. Misalnya, dahulu kalah di zaman pertengahan, sebelum orang memiliki cukup pengetahuan bahwa bumi ini adalah bulat, akan sangat susah sekali menerima konsep bahwa bumi ini bulat. Bukan karena konsep bumi bulat itu sulit, namun karena orang belum bisa menghubungkan konsep dengan fenomena sehari-hari. Fisika salah satu fungsinya adalah untuk mempelajari bermacam-macam gerakan, mulai dari gerakan planet dan bintang, gerakan elektron dan foton, hingga gerakan molekul yang akhirnya membentuk energi panas. Dalam hubungannya dengan fisika, relatifitas mempelajari bagaimana sebuah gerakan dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya, gerakan bulan mengelilingi bumi diamati oleh tiga pengamat dengan sudut pandang yang berbeda. Tentu hasil observasi juga akan berbeda. Tapi hasil mana yang paling benar? Apakah hasil pengamatan satu lebih baik daripada yang lain? Selain itu, dari sebuah gerakan yang diamati melalui sudut pandang yang berbeda-beda, relatifitas juga mempelajari apa saja yang sama. Dengan contoh pergerakan bulan terhadap bumi, meskipun para pengamat mengamati melalui sudut pandang yang berbeda, namun jarak antara bulan dan bumi tetaplah sama bila diukur dengan menggunakan lokasi fisika, semisal meter. Itulah yang sebenarnya dipelajari oleh relatifitas. Lalu, apa beda antara teori relatifitas khusus dan umum? Teori relatifitas khusus dicetuskan pada tahun 1905. Mengapa disebut khusus? Karena teori ini mempelajari tentang gerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Secara garis besar, teori ini didasarkan oleh dua prinsip. Yang pertama, hukum fisika tidak berubah untuk semua objek yang bergerak dengan kerangka acuan inersia atau dengan kecepatan yang tetap. Yang kedua, kecepatan cahaya adalah sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada kecepatan gerak pengamat relatif terhadap sumber cahaya. Atas dasar-dasar tersebut, Einstein menyimpulkan bahwa tidak ada kerangka yang absolut. Semua benda bergerak relatif terhadap yang lain. Selain itu, teori relatifitas khusus mempelajari fenomena yang benar-benar baru untuk kita yaitu dilatasi waktu. Bayangkan, seorang sedang menaiki sebuah kendaraan yang bergerak sangat cepat, misalnya setengah dari kecepatan cahaya. Di dalam kendaraan tersebut menyala sebuah lampu laser yang digantung di langit-langit dan menghadap tegak lurus ke bawah. Di bagian bawah lantai terdapat cemin sehingga sinar laser memantul secara tegak lurus pula ke atas. Anehnya, sinar laser yang nampak memantul tegak lurus bagi penumpang kendaraan sekarang terlihat berbentuk huruf V bagi pengamat yang berdiri di luar kendaraan. Apabila kecepatan cahaya selalu tetap bagi semua pengamat, ingat prinsip teori relatifitas khusus. Maka aspek yang berubah adalah waktu. Waktu yang dialami oleh pengamat terbukti lebih lambat daripada orang yang sedang berada di kendaraan. Sehingga terbukti bahwa waktu itu relatif. Lalu bagaimana dengan teori relatifitas umum? Telah dijelaskan sebelumnya bahwa teori relatifitas khusus hanya bisa menjelaskan fenomena gerak lurus dengan kecepatan tetap. Di tahun 1916, Einstein mempublikasikan teori relatifitas umum untuk menjelaskan fenomena gerakan melengkung dengan kecepatan tidak tetap. Maka kita mulai dengan hukum gerak Newton yang pertama. Setiap benda akan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap apabila tidak dikenai gaya. Bayangkan astronot yang melayang di ruang engkasa. Astronot tidak dikenakan gaya apapun termasuk gravitasi. Maka astronot akan tetap diam dan melayang. Hingga ada gaya yang menariknya. Einstein memiliki pemikiran. Semisal seorang menjatuhkan diri dari ketinggian. Maka dia tidak akan merasa ada gaya yang menarik atau mendorongnya. Mirip seperti astronot. Namun kenyataannya dia jatuh bebas ke arah tanah dengan kecepatan yang semakin cepat. Ingat bahwa apabila tubuh jatuh dengan kecepatan yang semakin cepat, seharusnya ada gaya entah itu tarikan atau dorongan yang dirasakan oleh orang tersebut. Lalu bagaimana untuk menjelaskan masalah ini? Mari kita bahas dengan mengupas fakta berikut satu persatu. Yang pertama, orang atau benda jatuh dari ketinggian maka gerakan jatuhnya tidak dengan kecepatan yang tetap, melainkan ada percepatan. Yang kedua, hukum gerak. Juton menyatakan bahwa benda akan bergerak dengan kecepatan tetap apabila tidak ada gaya yang mengenainya. Apabila benda bergerak dengan kecepatan yang semakin cepat, maka benda tersebut akan digenai gaya. Yang ketiga, orang yang jatuh dari ketinggian tidak merasa ada gaya yang menarik atau mendorongnya. Namun gerak jatuhnya ternyata tidak dengan kecepatan tetap, melainkan dengan gerakan yang semakin cepat dan ini kontradiktif dengan hukum gerak Newton. Yang keempat, orang jatuh dari atas ke bawah disebabkan oleh gravitasi. Apabila orang jatuh disebabkan oleh gravitasi, sementara gravitasi tidak menyebabkan adanya perasaan ditarik atau didorong, maka Einstein menyimpulkan bahwa gravitasi itu bukan sebuah gaya, melainkan lengkungan ruang dan waktu. Ya, pemikiran baru dari teori relatifitas umum adalah penyataan bahwa gravitasi bukan gaya tarik-menarik antara dua benda seperti yang dikemukakan oleh Newton, melainkan lengkungan ruang waktu. Lengkungan ruang waktu ada di sekitar benda yang memiliki masa yang sangat besar. Apabila ada benda yang bergerak di sekitar lengkungan tersebut, maka benda akan tertarik dan bergerak dengan rute yang paling pendek, yaitu gerakan melingkari lengkungan tersebut. Teori relatifitas umum juga membuktikan bahwa cahaya juga berbelok dan tertarik oleh gravitasi. Bahkan lubang hitam atau black hole memiliki lingkungan ruang waktu dengan energi yang sangat besar sehingga cahaya sekalipun akan tertarik olehnya. Kesimpulannya, pertama, sebelum ada teori relatifitas, hukum Newton digunakan untuk mempelajari mekanisme gerakan. Newton hingga akhir hayatnya tidak pernah terpikirkan dari mana sumber gravitasi itu. Yang kedua, pemikiran Einstein sangat dipengaruhi oleh pemikiran David Hams yang menyatakan bahwa waktu tidak terpisah dari ruang dan gerakan suatu benda. Yang ketiga, di tahun 1905, Albert Einstein mengemukakan teori yang mengacu pada dua fakta di atas, yaitu hukum fisika berlaku bagi semua pengamat dari sudut pandang apapun, dan kecepatan cahaya itu adalah tetap. Berdasarkan dua pernyataan di atas, Einstein menyimpulkan bahwa tidak ada kerangka yang absolut atau mutlak, melainkan sesuatu akan relatif terhadap sesuatu yang lain. Teori ini disebut relatifitas khusus karena hanya menjelaskan fenomena gerakan dengan kecepatan konstan di jalur lurus saja. Yang kelima, waktu tidak berjalan sama bagi semua orang. Orang yang bergerak di kendaraan yang sangat cepat, semisal mendekati kecepatan cahaya, akan merasakan waktu yang lebih lambat daripada yang lain. Yang keenam, masa dan energi adalah perwujudan yang berbeda dari satu hal yang sama, yaitu persamaan E sama dengan MC kuadrat, menjelaskan bahwa energi itu sama dengan masa dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Itulah yang menyebabkan uranium, sedikit dapat menyebabkan ledakan nuklir yang mahadasyat. Yang ketujuh, pada tahun 1916, Einstein mengemukakan teori relatifitas umum yang menyebutkan bahwa ruang dan waktu bukan hal yang terpisah, namun sesuatu yang tak terpisahkan. Yang kedelapan, benda dengan masa yang sangat besar menyebabkan lengkungan ruang waktu, itulah yang menjadi sumber gravitasi. Yang kesembilan, gravitasi dapat membelokkan cahaya. Fenomena ini diamati pada galaksi dengan menggunakan teleskop. Lokasi galaksi tersebut bukanlah lokasi yang asli, karena dalam perjalanannya, cahaya dari galaksi telah dibelokkan oleh gravitasi bintang-bintang yang dilewati. Terima kasih telah menonton!